Pesta Budaya Tabuy kembali digelar di Pariyaman. Perhelatan Akbar Rangtyaman yang digelar setiap bulan Muharam ini bertepatan dengan tewasnya cucu Nabi Muhammad di Perang Karbala Irak. Rangkaian Pesta Budaya Tabuy selalu dilaksanakan selama dua pekan dan diakhiri pada hari Minggu yang merupakan hari puncak pelaksanaannya. Prosesnya diawali dengan Tabuy Nayak Pangke pada Minggu pagi yang dilakukan oleh kedua anak Tabuy, Tabuy Pasah dan Tabuy Subarang. Anak Tabuy adalah istilah bagi pengelola Tabuy. Proses Nayak Pangke ini menyatukan kedua bagian Tabuy, bagian atas dan bagian bawahnya. Pesta Budaya yang digelar setiap bulan Muharam ini puncak pelaksanaan yang seharusnya tanggal 10 Muharam yang bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2024. Namun pemerintah Pariyaman melaksanakannya tanggal 21 Juli 2024 yang disesuaikan dengan kalender pariwisata. Saat Tabuy dilarung ke laut, hal itu menjadi tontonan yang menarik bagi ratusan ribu penonton yang berdatangan dari pelosok daerah di Sumatera Barat serta perantau. Salah satu yang menjadi daya tariknya adalah penonton akan berebutan mengambil ornamen Tabuy saat Tabuy dilarung ke laut, karena dianggap bisa mendatangkan keberuntungan. Kalau gangguan orang jahat atau apa yang kita tanam di rumah, lagipun untuk berdagang. Kalau kita berdagang berjualan, sebab itulah orang berebut ambil ini. Untuk kata-kata yang tutua dulu, petua-tua Padang Triamani mengatakan untuk pelaris. Ya, tentu saja sekali. Tentu saja sekali partisipasi masyarakat pada Pesta Budaya Tabuy pada hari ini. Di mana kita melihat Tabuy pada hari ini merupakan suatu event pariwisata menjadi magnet bagi masyarakat yang diranah-dirantau untuk datang ke preman. Karena tidak ada Tabuy, mungkin masyarakat preman tidak bisa pulang ke preman, jarang untuk melihat tampungnya. Hingga kini, di Sumatera Barat, hanya Pesta Tabuy yang bisa mendatangkan ratusan ribu penonton untuk menyaksikannya. Hal ini telah berlangsung sejak setengah abad lalu. Sejatinya, pemerintah Pariyaman harus mencari solusi agar Pesta Budaya ini bisa terselenggara setiap tahun dan penyelenggaraannya bisa lebih baik. Salah satunya adalah meniadakan kabel listrik yang melintang di jalan raya yang menghambat proses perjalanan Tabuy menuju laut. Selain itu, pemerintah Pariyaman juga dituntut untuk mengemasnya lebih baik agar warga bisa menyaksikan Tabuy di larung ke laut dengan mudah tanpa harus berdesak-desakan. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman. Pariyaman Tadang alangan Batabuy Mengkunyur Mida Kandung Tadang Ngesenang Bok Tumpang Badang Kami Kaladang Bah Lilas Sandu Bok Tum 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 Dah Tum 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 Tum